Terungkapnya pembunuhan empat anak oleh ayahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan bermula dari kecurigan warga yang mencium aroma tak sedap dari rumah kontrakan pelaku. Polisi menyebut pelaku membunuh empat anaknya secara bergilir dan juga direkam. Mas ternyata yang di belakang itu bukan bau tikus, ternyata ada anak meninggal empat. Itulah kesaksian warga saat pertama kali menemukan empat jenazah anak yang tewas di dalam kamar rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Warga awalnya mengira bau tak sedap berasal dari bangkai tikus. Warga pun terkejut saat mengetahui sumber bau itu ternyata dari empat jenazah anak-anak yang berada di dalam kamar kontrakan. Warga kemudian melapor ke RT setempat dan berusaha mendobrak pintu rumah kontrakan yang terkunci pada Rabu sore. Mendapat laporan warga, aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi pun kemudian mengevakuasi empat jenazah anak tersebut dan membawanya ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Polisi juga mengevakuasi ayah korban yang sekaligus pembunuh anak-anaknya, Panca Darman Syah. Saat itu, Panca ditemukan dalam kondisi terluka di kamar mandi karena akan melakukan bunuh diri. Polisi kini telah menetapkan Panca sebagai tersangka. Kepada polisi, Panca mengaku telah membunuh anak-anaknya dengan cara membekap. Panca membunuh empat anaknya mulai dari usia paling kecil dengan durasi sekitar satu jam dalam waktu rentan pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Memang benar yang bersangkutan melakukan pembunuhan secara bergantian. Dimulai yang pertama, anak yang paling kecil, anak korban inisial A umur satu tahun. Dilanjutkan, anak korban inisial A juga umur tiga tahun. Selanjutnya, anak korban yang ketiga umur empat tahun. Dan terakhir, anak korban yang tertua umur enam tahun. Setelah melakukan kegiatan pembunuhan ini, yang bersangkutan sempat menata barang bukti berupa mainan kesukaan dari para korban. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menjelaskan, tersangka Panca merekam aksi pembunuhan terhadap empat anaknya. Rekaman pembunuhan itu menjadi salah satu bukti polisi menetapkan Panca sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga menjelaskan setelah melakukan pembunuhan, tersangka merapikan mainan anak-anaknya tersebut. Memvideokan dari setelah kejadian itu. Jadi di situ disampaikan bahwa ya memang yang bersangkutan menyampaikan kepada di video itu, kalau tidurlah anak yang tenang. Ini kesalahan ini adalah kesalahan papa. Atas perbuatannya tersangka Panca dicerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sementara hingga Jumat, jenazah anak-anak Panca masih berada di rumah sakit Polri Keramat Jati. Padahal pihak rumah sakit telah memperbolehkan keluarganya untuk membawa pulang jenazah korban. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.